Halo Sobat Revival, kembali lagi bersama gue Tira Ficida di Revival News Seperti biasa gue akan membacakan berita terkini di dunia e-sports Dan di berita pertama ini ada hal yang mengembirakan Karena akan ada talk show di Revival TV Tapi bukan di Youtube ya, nontonnya di Nemo TV Karena Revival TV baru aja kerjasama dengan Nemo TV untuk acara talk show ini Nama acara talk show ini itu Diteren gak? Serba Serbi Gamers Dimana para selebriti dan juga para gamers akan diundang jadi bintang tamunya Say Lemon, Just No Limit Atau pro player lainnya yang kalian suka tuturuh mungkin Dan tidak menutup kemungkinan mungkin aja artis-artis bisa datang Kayak M.D.D. Corbusier, ada Eric Colim Atau mungkin ada Laurentius Jadi terlihat aja nanti karena akan premiere nanti malam Ingat ya, di Nemo TV Dan gue bakal jelasin acara itu seperti apa Nama acara sendiri Serba Serbi Gamers Atau Seru Barang Celebrity dan Gamers Acara ini berjalan setiap harinya selama bulan Desember Ada puluhan selebriti dan gamers bakal hadir di studio kita ini Dan gak gitu aja karena tiap weekend juga bakal ada turnamen-turnamen yang seru Yang pasti sayang banget kalo misalnya kalian lewatin Setiap week guys kita bakal start setiap jam 7 malam Dan saat weekend kita akan mulai jam 5 sore Dan gue sendiri ngerasa sangat excited gitu Seru banget ini acara pastinya Udah gitu hostnya bakal ada Kornet dan juga Ranger Mask Uh, bakal kayak gimana tuh serunya Dan soalnya masuk ke berita 2 dari PUBG Mobile PUBG Mobile Star Challenge Dan pemenangnya itu RRQ Athena Congrats buat RRQ Acara yang digelar di Dubai ini akhirnya menunjukkan siapa sih tim PUBG Mobile terbaik dunia Ya, RRQ Athena yang menjadi jawarannya Tim dengan ruster Thailand ini berhasil menjadi yang terbaik selama 3 hari Dan berhasil mendapatkan 5 chicken dinner Bagaimana nasib dari wakil Indonesia, Bigetron? Mereka harus puas di posisi ke-9 Hasil yang cukup baik untuk mereka Meskipun mungkin kurang memuaskan Empat anak muda ini terlihat terlalu berhati-hati di hari pertama Namun sudah cukup panas di hari terakhir Sayangnya di hari kedua mereka cukup drop di game mode FTP Terima kasih buat Bigetron yang udah berjuang mati-matian Membeli Indonesia Walaupun kalian mungkin tidak merasa puas Tapi kita sendiri sebenernya bangga Karena ini adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan untuk Indonesia sendiri Apalagi buat Luxi dan Susi yang masih muda banget nih Gila kalian, keren banget deh Pokoknya gue ngefans banget Di berita ketiga sendiri ada game yang ditunggu-tunggu nih Artifak Game kartu yang kayak Yu-Gi-Oh itu loh Artifak sudah rilis Kalian sekarang sudah bisa memainkan dengan membelinya di Steam Dengan harga Rp 299.000 Gila, harganya emang mahal ya Well, game ini cukup adiktif sih Apalagi untuk kalian yang suka game-game kartu Kayak Yu-Gi-Oh atau Hearthstone Namun beberapa orang menganggap bahwa game ini cukup pay to win Mengingat cukup banyak kartu-kartu keren yang jarang dimiliki Dan harganya cukup mahal dan juga langka Seperti contohnya Axe Yang harganya wuh, fantastis sekali Dan Draw Ranger yang saat ini ada di market dengan harga di atas Rp 200.000 Untuk kalian yang sudah beli gamenya Bagaimana reviewnya? Boleh dong kalian cerita di kolom komentar Bisa aja mungkin kalian ada yang beli Axe Terus kalian jual udah balik modal gitu kan duitnya Ya sekian berita yang bisa gue berikan kali ini Semoga berita yang menarik Dan juga jangan lupa untuk nonton ini Serba serbi gamers karena acaranya bakal seru banget Udah gitu bintang tamu untuk hari ini adalah Francesca Edelin Kalian pasti tau karena sering banget muncul di konten-konten Revival Oke gue Terefisida See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax